Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman online ku semua Semoga selalu sehat ya Dimanapun teman-teman semua berada Di video kali ini saya akan share Tentang Ada tamu datang lagi Itu siap-siap ya membersihkan Rumah dan menyiapkan Segala sesuatu ya Terutama Kebersihan dan Tempat duduk Juga makanan Oh ini di hari Sabtu ya tanggal 28 Bulan 1 2023 Oh saya kira tamunya Sudah selesai ya Ternyata ada tamu yang Mau datang lagi teman-teman Jadi aku menyiapkan Tempat ya dan juga Menyiapkan makanan Dan juga saya membersihkan Lantai ya pakai Mesin sedot ya Menyapunya agar debu-debunya Semua bersih Ini Mesin Penyedot debu ya Kalau dalam bahasa Kantonisnya Kapjanke Kapjanke Oh ya saya ucapkan banyak terima kasih Kepada semua teman-teman yang sudah bergabung Saya doakan Semoga teman-teman semua selalu sehat Dan dipanjangkan umurnya Dimurahkan rezekinya Semoga Allah selalu menyertai kita Atau semoga Tuhan yang Maha Esa Selalu menyertai kita Sehingga apa yang kita kerjakan Mendatangkan kebaikan Apa yang kita kerjakan Mendatangkan rezeki yang Berlimpah Ruah Oh ya teman-teman Aku menyiapkan Teh ya Ini karena Masih Chinese New Year Atau Masih Hari Raya Imlek Jadi Saya menyatakan Teh hijau ya Untuk Para tamu Ini pertama-tama Cara membuatnya Pertama-tama Aku Cuci dulu Pakai air yang sudah mendidih Air yang sudah dimasak Teman-teman Ini ya Tuangkan air ya Yang pertama kali Kita buang dulu ya Terus yang kedua kali Baru kita Mulai bikin Tuang lagi Tuangkan air lagi Kemudian Diamkan ya Selama 5 menit Atau 10 menit Sudah siap di Siap diminum Teman-teman Ini aku Pakai Teh hijau ya Yang Ini di Hongkong Sangat populer Dan juga Saya Menyiapkan Ini bubur Kacang hijau Teman-teman Kalau Dalam Bahasa Cantonese Loktausa Nah ini Buburnya Sudah mau matang Di video sebelumnya Aku sudah Memberi tutorial Cara Memasak bubur Kacang hijau Agar cepat Empuk ya Teman-teman Ini Buburnya Sudah Empuk ya Jadi aku Kasih Sudah Kasih gula Dan terakhir Saya tambahkan Santan Kelapa Oh ya Ini aku Mau menyiapkan Itu Apa itu Kue dodol Atau Kue dodol Cina Kalau Di Dalam Bahasa Jawa Itu Kayak Jenang Alot Gitu Teman-teman Kalau di Jawa Tengah Ya Namanya Kayak Jenang Alot Jadi Disini Aku Goreng Dan juga Supaya Diberi Alternatif Supaya Tidak lengket Menggorengnya Saya kasih Koplok Satu Biji telur Gitu Teman-teman Kemudian Diolesi Itu Lalu Digoreng Dan juga Nanti Akan goreng Lopako Nanti Hasilnya Seperti ini Teman-teman Nah Ini Lopako Kue Lopak Nah Ini Linko Atau Jenang Alot Dan Ini Juga Namanya Lopako Tapi Variasinya Beda Dikasih Udang Daging Sembarang Gitu Ada Juga Yang Cuma Dikasih Udang Kue Lopako Tapi Ini Dikasih Jamur Juga Dipotong Lalu Dicin Kalau Dalam Bahasa Sini Goreng Dengan Api Yang Sangat Kecil Dengan Sedikit Sekali Minyak Ini Aku Mulai Goreng Itu Lincou Atau Dodol Cina Ini Tutorial Cara Menggoreng Dut Kue Dut Cina Ini Aku Goreng Teman Teman Oh Ya Dengan Api Yang Sedang Minyaknya Sangat Sedikit Oh Ya Bagi Teman Teman Yang Baru Saja Bergabung Silahkan Tekan Tombol Like Dan Subscribe Ya Terima Kasih Allah Lah Yang Membalas Kebaikannya Amin Amin Ya Robbal Alamin Wah Ini Makanannya Sudah Siap Teman Teman Diberikan Pada Para Tamu Dan Alhamdulillah Para Tamu Membawa Banyak Hediah Ya Kayak Ada Buah Strawberry Lah Dan Juga Kue Mue Lah Dan Juga Dan Banyak Lagi Di Dalamnya Ini Belum Dibongkar Ya Teman Teman Entah Isinya Apa Di Dalam Kadang Ada Mie Ada Jingseng Ada Balon Sub Macem Macem Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Menonton Allah Yang Membalas Kebaikannya Amin